Kali ini gue mau review alur cerita film Romina, yaitu keluaran tahun 2018. Ya walaupun film ini udah lama, tapi ceritanya menarik guys. Bahwa film ini bercerita tentang psikopat ya, cewek cantik nih yang diwawancarin ini. Dia membunuh dan membantai semua kekemahan yang ada di hutan. Gimana ceritanya langsung aja guys, kita ke alur cerita pertama. Biar dimulai ya. Ya guys, ceritanya dimulai dari seorang kumpulan pemuda yang kita lihat disini. Sedang berkemah dan dalam perjalanan menuju ke hutan ya. Dalam suasana wisata berlimu ya. Dan di video lalu cerita ini, yang pria di tengah itu adalah pacarnya itu yang saya kasih tanda panah. Si A ya kita kasih namanya adalah pacarnya si Romina. Sebenarnya ini nih, cerita tentang sepasang ya. Sepasang kekasih yang psikopat ya. Karena ada masalah tentu dalam cerita ini. Dan disini dia lagi berjalan tuh. Si A, si B dan si C. Dalam perjalanan menuju ke hutan. Langsung aja guys, dari sini kita skip aja ke tempat buluannya. Sampai di hutan. Ya guys, disini kalian juga bisa lihat bahwa si Romina ini sedang menunggu ya pacarnya. Di perkemahan di hutan, dia sedang nyampe duluan. Dia lagi duduk santai di pinggir sungai ya. Dekat di hutan. Dan disini si, kita namain aja si D ya. Dia sedang mencari kayu bakar. Karena mereka semua sudah sampai ya guys. Di hutan. Sudah sampai dan dia mencari kayu bakar dan melihat-lihat. Dan ternyata guys, dia melihat ada Romina sedang. Di sungai. Nah disini dia mencoba mendekati ya guys. Dan dia ternyata mempunyai itu ya guys. Pikiran jahat dia mengintip Romina yang sedang mandi di sungai. Dan dia ya tuh kebiasaan laki-laki ya. Langsung. Hal nih guys, dia lagi kencing dan dia tidak sengaja melihat Romina nih. Mandi di sungai. Sungai dekat hutan. Tuh. Dan dia langsung sampai Romina guys. Dan disini dia mengintip Romina dan sama temennya yang satu lagi tuh si C ya yang bawa mobil tadi tuh. Yang di perjalanan. Nah disini si C ini mencari si D karena terlalu lama ya. Mencari kayu bakar dan dia cari kayu bakar dan dia inisiatif mencari si D ini. Oh tanya tuh bukan yang bawa mobil guys. Yang bawa mobil apa bukan ya. Gue setahu gue bawa mobil atau ini. Yang si C ini. Nah itu. Oh iya yang bawa mobil. Si C ini mencari si D karena terlalu lama nunggu. Mencari. Oh iya si Ramon namanya ya. Si C ini si Ramon mencari si D ini. Ternyata terlalu lama guys dia. Mencari kayu bakar dan dia. Gue inisiatif mencarinya. Dan disini dia menemukan kayu bakarnya ya. Nanting-anting pohon si D tapi dia tidak melihat. Dia tidak melihat si D dimana dan ternyata si D sedang asik tuh guys. Ngingintip si Romina. Yaitu mandi. Di sumar. Si EJ ya. Si D ini namanya si EJ. Si Ramon dan si EJ guys. Dan si EJ ini memanggil si Ramon suruh. Kesitu. Dan si Ramon ini menyampari si EJ. Dan mereka berdua langsung. Saja. Ngingintip si Romina sedang mandi. Di sumar ini ya guys. Dan disini saya sensor ya. Karena. Disini si Romina. Tanpa pusana sama sekali ya guys. Dia mandi di sumar. Tanpa selai baju. Ataupun. Selacana sedikitpun ya guys. Disini. Jadi saya sensor. Saya up. Cut. Dan disini mereka berdua mengintip si Romina. Dan merencanakan. Sesuatu yang jahat ya. Bahwa. Disini mereka mau mencari. Sampai ya. Mau mendekati si Romina. Tapi disini mereka ketahuan guys. Dan mereka tidak jadi. Untuk. Sampai Romina. Karena. Takut ya. Takut ada yang melihat. Masih siang bolong. Ini. Tuh. Dan si Romina melihat. Nah. Dan. Mereka tidak jadi itu guys. Si Ramon ini. Takut ada melihat dan lari. Si. Dan si. Dan si Ezel pun mengikutinya. Karena si Ramon gak. Ikut dia juga. Dia gak berani. Jadi. Dia. Pulang guys. Eh bukan pulang sih. Kembali ke. Berkemahan. Teman-temannya. Dan disini mereka kembali. Berkemahannya guys. Ke teman-temannya. Yang berkemah. Dan sedang menunggu. Mereka mencari kayu bakar. Tapi. Ternyata mereka tidak membawa. Kayu bakarnya guys. Dan mereka beracting. Seolah-olah kayu bakarnya tidak ada. Dan. Oke. Ternyata mereka. Tidak mencari kayu bakar. Ternyata mereka meninjip. Romina. Dan di malam halnya. Mereka. Mengencanakan. Mereka berdua. Mengencanakan. Sesuatu. Yang jahat ya guys. Yang tidak. Yang lain ketahui. Cuman mereka berdua. Karena yang lain. Sudah. Ter tidur ya. Dan mereka berdua. Mengencanakan. Sesuatu yang jahat. Yaitu menyampari. Mengencanakan. Menyampari Romina. Yang. Sedang tidur. Di tenda. Dalam. Tuh. Dia akan tidur. Dan mereka. Berdua. Mengencanakan. Romina. Dan melakukan hal terjahat ya guys. Yaitu. Dan mau memperkosa. Si Romina ini guys. Nah. Tuh. Dan disini saya. Sensor guys. Manusia Romina ini. Tidurnya. Nggak pakai baju guys. Gue juga diung. Masihnya. Cero-cero. Apa. Boleh-boleh disini. Kalau tidur. Nggak pakai baju. Dan mereka. Men sampai guys. Mereka berdua. Dan langsung. Masuk. Ke tendan. Dan melakukan. Kelakuan benjat. Dan kerjinya guys. Disini. Dan disini. Mungkin. Gue potong aja ya. Sudah mereka melakukan ini. Perbuatan kerjinya. Dan. Perbuatan bejatnya. Gue potong. Ya. Kalian tahu sendiri lah. Apa yang terjadi. Dan. Keesokan harinya guys. Si Romina. Sekarang duduk. Diam di tepi sungai. Dan terlihat. Disini. Dia sangat. Trauma. Dan. Depresi guys. Karena telah. Dilakukan. Tidak senonoh. Oleh si. Ramon. Dan si Eze. Ya. Semua cerita bakal kayak gini ya. Gue rasa karena. Sudah di. Lecehkan ya. Dan. Romina ini. Seakan-akan. Mau membalas dendam. Tuh guys. Dia. Sangat emosi. Dan trauma. Dan represi. Dan dia. Mencana. Untuk balas dendam. Kepada mereka. Yang melakukan. Hal-hal. Yang tidak semenonoh. Kelajaran. Pada Romina ini guys. Ya. Dan disini. Romina ini. Langsung. Saja. Menjalankan. Aksi ya guys. Yaitu. Menghancurkan. Mobil. Yang mereka. Yang sedang. Diparkir. Di saat. Mereka masih. Padat tidur ya. Nih. Kalian lihat. Mobilnya dirusak. Tuh. Mesinnya dirusak. Dituruhin batang-batang pohon. Seakan-akan. Ada. Psikopat. Atau maling. Yang masuk ya. Dan mereka pun. Masih tidur disini. Tuh. Masih tidur. Dan tidak ada yang sadar. Karena. Mereka. Abis mabuk ya. Abis minum bil tuh. Jadi bangunnya agak siang. Dan disini. Cewek ini bangun. Dan melihat. Mobilnya hancur. Si cewek ini bangun. Tuh. Mereka tuh abis mabuk-mabukan. Si cewek itu muntah. Tuh. Dan masih keadaan mabuk ya mereka. Dan si D ini ya. Si B ini. Maksud gue. Mengasih tau bahwa. Sesuatu terjadi. Pada mobilnya. Dan mereka semua panik. Kenapa mobilnya. Bisa hancur. Dan mereka semua emosi. Tuh. Apalagi yang bawa mobilnya. Karena itu mobil dihaya. Hancur. Dan mereka semua panik. Dan mengira ada penjahat disini. Dan si. B ini. Yang pacar si Romina ini. Berakting sekolah-olah. Dia tidak tahu. Sebenarnya dia tahu guys. Karena dia. Tahu. Karena si Romina pasti mengadu ke dia. Karena dia telah. Dilakukan yang tidak senono. Dan dinelajahkan oleh mereka. Dan disini si D ini terbangun guys. Di tempat tidurnya. Dan melihat yang lain. Sudah tidak ada. Dan dia belum tahu ini guys. Karena bangun terakhir. Dan disini dia sedang buang air kecil. Dan disini terlihat ada Romina ya guys. Nah dia melihat ada Romina. Dan disini Romina ini. Seperti mengumpan dia. Nah. Tuh. Kalian tahu kan. Mengumpan. Romina sengaja membuka bajunya. Dan. Seolah-olah menggoda dia ya. Dan si Eze ini. Tergoda dan menyampa. 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 Maksud gue menyampa. Romina. Mengikuti Romina. Dan ternyata. Itu tuh sebuah jebakan ya guys. Dia diumpan. Dan disini si Roman. Dan sama ceweknya ini. Menyampa. Menjaga wisata hutan itu. Dan. Dia marah. Dan dia bilang. Pada penjaga. Hutan ini. Bahwa tidak ada siapapun. Yang berkemah disitu. Dan ternyata mobilnya rusak. Dan dia marah. Dan dia minta bertanggung jawab. Dan si Roman. Penjaga hutan ini. Suruh. Dia tenang. Dan dia tanya. Apakah mau dipanggilin mobil derak. Atau polisi. Amanan. Kayak polisi hutan gitu ya. Dan. Dan penjaga hutan ini. Menelpon. Dan. Katanya tidak ada. Nada sambung. Atau sinyal ya. Dan si Roman ini maha. Dia sangat emosi. Karena tidak ada tanggung jawab. Dari. Penjaga hutan ini. Atau penjaga wisata ini. Dan penjaga wisata ini. Suruh. Kita jalan ke sana. Untuk mencari sinyal. Dan si Roman dan si ceweknya pun. Jalan. Jauh ke depan sana. Keluar hutan. Untuk mencari sinyal. Dan disini kita dapat lihat. Bahwa si Eze. Telah tertangkap. Dan diikat ya. Oleh si Romina. Nah. Ini dia tertangkap. Dan. Diikat oleh si Romina. Dan disumpah mulutnya. Dan disini kita bisa lihat. Bahwa kakinya itu. Si Eze. Itu luka ya. Kayak ketusuk. Batu tajam. Apa sepihan. Kacang mungkin tuh. Gua lihat disini batu ya. Ya. Tulangnya patah itu ya. Batu. Di. Itu yang tajamin ke. Kaki tulang keringnya ya itu. Nah. Disini penjaga wisata. Memeriksa sambungan teleponnya. Dia lihat kabarnya telepon. Kenapa. Tidak ada sinyal teleponnya. Dan ternyata. Dia lihat disini. Kabar teleponnya itu dipotong. Sama si Romina ya. Saat. Semua masih pada tidur. Tuh. Dan kawisata ini melihat kabarnya dipotong. Dan dia bingung. Siapa yang motongnya itu. Dan dia mencoba untuk menyambungkan. Yang kembali ya disini. Menyambungkan kembali. Ternyata tidak bisa guys. Karena dipotongnya itu sangat rapi. Dia pakai tang. Dan disini dia lihat. Ada sebuah. Seorang cewek itu. Dengan pakai seksi ya. Atau mungkin telanjang disini. Tidak tahu kan. Dan ternyata itu si Romina. Telah meng. Buat atau mengumpan. Si penjaga wisata ini. Dan menjaga wisata ini dengan sampainya. Dan dia kesitu. Dan disini juga kita bisa lihat juga guys. Dia ada di kanan ini. Dan namun sama. Tempunya mencari sinyal. Nah disini dia cari sinyal. Untuk meminta bantuan ya dari polisi. Atau. Menghubungi mobil. Dereg ya. Karena mobilnya hancur. Dan disini juga. Kita bisa lihat. Bahwa. Keadaan udah semakin kacau ya. Dan si cewek yang satu ini. Siapa ya. Ini gue namanya lupa. Gak tahu. Dia mencari si. Arturo. Yang satu lagi tuh. Orang satu lagi yang pakai kaos. Oblong ya. Dan dia cari di pekeman. Ternyata Arturo gak ada disini. Di pekeman itu kosong. Gak ada siapa-siapa. Dan kacau. Cuman ada sampah-sampah bersiharkan ya. Dan si cewek ini mencoba mencari si Arturo. Dia sendirian guys. Terpisah dari yang lain. Dan dia. Sangat kebingungan disini ya. Sengaja. Dan disini kita lihat juga masih. Kita lihat si Ramon. Dan. Cewek ini masih mencari sinyal. Dan tidak dapat sinyal. Dan mereka bertengkar guys. Berdebat. Karena tidak ada sinyal. Tidak ada bantuan. Dan tidak ada apapun yang bisa dilakukan. Karena mobilnya hancur. Dan mereka berdebat. Dan berantem guys disini. Dan si cewek itu emosi dan. Pergi guys. Dan si Ramon ini masih disini. Dan mereka putus ya. Karena emosi ya. Jadi ada yang bisa dilakukan. Sinyal gak ada. Berantuan gak ada. Mobil pun hancur. Dan si cewek itu emosi udah pergi. Dan si Ramon ini terlihat sangat. Pusing ya. Jadi ada yang bisa dilakukan. Danau kristal ya itu. Lagu. Ini itu di Spanyol ya guys. Lagu. Bahasa Spanyol. Artinya danau. Kristal ya itu. Dan disini kita bisa melihat. Si cewek ini menemukan. Si Arturo. Sedang terluka. Di hunting tuh. Dan berdarah. Dan cewek ini menolongi. Si Arturo. Ternyata si Arturo. Sudah diikat sama si Romina ya. Sudah di eksekusi. Dan dia melihat si Diego. Cowoknya si Romina ya. Cowoknya tadi tuh. Berpura-pura jalan tuh si Diego. Dan di situ. Dan disitu si Arturo sudah tidak berdaya ya guys. Dan si cewek itu mengejar si Diego disini. Dan disini si cewek itu langsung ya. Ngejar si Diego. Dan ternyata si Diego tidak kekejar. Dan dia berinisiatif. Untuk nyamperin tempat. Penjaga ya. Penjaga wisata ini ya. Dia nyamperin penjaga wisata yang tadi ya. Dan ternyata di dalamnya tidak ada orang. Dan telepon juga tidak ada sinyal. Terus dia cuman telepon. Tidak ada sinyal. Dan dia pusing. Dan dia bingung. Dan dia mencoba kesamping. Dia kesamping melihat kaki. Dan dia bilang pak. Dia manggil. Dan ternyata. Dia kaget. Dan siop. Dan ternyata penjaga wisata itu. Telah dibunuh dengan sadis ya guys. Sama si Romina. Dan dia mencoba membuka topik. Dan ternyata matanya si penjaga ini hilang. Dan langsung saja si Romina. Itu menggebuk si cewek itu. Hingga pingsan guys. Dan di sini dikasih lihat. Cewek itu pingsan. Dan si ternyata itu dibunuh dengan sadis. Pakai gue sentra ya guys. Sensor itu karena sadis dan si Romina ini ketawa bahagia. Dan si cewek satu ini. Mencari si Diego. Mencari si Diego. Oh yang tadi yang ketepat menjaga bukan yang ini ya. Ini yang ngejar si Diego ya. Si Diego tidak terkejar. Dan dia terus cari si Diego. Dan ternyata. Dia menemukan si Diego. Nah ini. Di sini si Diego ini pura-pura gak tau ya. Apa yang terjadi dan. Dimana kawan-kawannya. Dia itu acting ya. Seolah-olah tidak tau apa-apa si Diego ini. Tapi ternyata si Diego ini. Lah yang membantu si Romina. Karena mereka pasangan guys. Pacar gitu. Si Diego pun tau. Si Romina itu udah. Kayak dilecehkan gitu. Makanya si Diego balas dendam. Sama si Romina ini. Si Diego sama si cewek tadi ketemu ya. Di sini. Dan di sini bisa kalian ada si Arturo ya. Kalau gak salah. Si Arturo tetangnya terus hidup guys. Nih. Tapi luka parah dia diikat. Dan luka parah dia gak bisa. Gerak sama sekali. Dan di sini. Mana si Nane. Si Arturo nih. Dia masih hidup. Masih bangun. Tapi gak lama. Di sini si Romina. Langsung rezekusin. Si Arturo. Dicongkel matanya. Dia diikat ya. Kayak ketusuk. Apa sih? Dua hidup pohon itulah. Nanteng-nantengan tajem. Badannya tuh. Dia gak bisa bangun. Dia di sekep tuh. Langsung rezekusin si Arturo. Si Romina ini. Dan langsung di congkel matanya. Ini sadis banget guys. Makin banyak banget. Buat itu. Congkel matanya. Pake sendok. Buat ngeliat ya. Dan diikat nih ya. Daripada di congkel. Diikat nih. Tuh. Si yang cewek tadi tuh. Hmm. Kayak pacarnya si EJ kali ya. Diikat. Di tanjangin. Tanjangnya dibuka. Diikat tuh. Si Romina seneng banget tuh ya. Tuh. Sumpah. Dia foto. Namanya psikopat ya. Kayak gitu malah ada foto. Dan ternyata si cewek ini ngeliat. Si Romina kabut. Tuh. Dan dia senyum tau dia. Karena si Diego bakal. Dapetin dia. Nata tadi belum ketemu ya. Dan disini dia ketemu sama si Diego. Dan dia bilang bahwa. Semuanya telah. Disakal dan ada. Psikopat. Yang membantai teman-temannya. Disini dia panik. Terus dia ketemu si Diego. Dan si Diego ini pura-pura. Seolah-olah gak tau apa-apa. Tuh. Dan dia bilang Romina. Oh. Dia bilang Romina. Berarti mereka saling kenal ya. Emang udah tau itu si Romina. Tapi. Tidak ada yang dilejikan. Dari yang dibunuh. Dan disini si Ramon. Mencoba mencari sinyal. Dan orang lewat. Ternyata tidak ada. Dan dia disini. Mendapatkan sinyal guys. Dia dapetin. SMS. Kayak WAI. Mungkin ya. Bahwa semuanya. Telah. Dibunuh. Kacau lah. Keadaannya tuh. Dia langsung. Langsung panik. Langsung nyamperin. Oh. Dia dapet itu. Gw lupa ingat. Foto tadi si Romina yang. Yang dirim. Dan si Ramon langsung. Lari nyamperin pacarnya. Tadi itu pacar si Ramon ya. Yang dia ikut. Dan ini. Baca si EJ. Bawa masalah. Dan disini si Diego pura-pura nih. Ngobatuhin cewek ini. Dan dia pura-pura. Melihat keadaan. Dan liat. Si Romina disini. Dan dia pura-pura sembunyi. Nah. Ini dia pura-pura. Dia ini pura-pura. Sebenarnya dia juga jahat. Dia tau. Bahwa si Romina juga direcikan. Di berkasa sama si Ramon. Dan si EJ. Mereka berdua. Meng. Niat balas dendam. Si Diego ini sengaja. Nah disini si Ramon nyabarin cewek. Dan langsung. Si Romina nge-buk si Ramon ya. Langsung digebuk. Disiksa. Sampai batang kayanya patah. Gak tau itu bambu. Dan langsung. Si Ramon disini diikat sama. Kayak gitu ya. Sampai batang kayanya. Tuh. Dan si Diego pura-pura nyumput. Pura-pura ngeliat. Si Romina. Ternyata dia emang. Pasangan. Kayak pacaran gitu. Dan dia tau bahwa. Si Ramon. Si EJ. Itu berkasa si Romina. Jadi mereka berdua sededam. Rencanakan pembunuhannya. Si Copa telah memperantai. Nah. Nah disini nih. Si Diego. Pura-pura ngeliat si Romina. Dan si Romina pun pura-pura nyumput ke laut ya. Kayak batang gitu. Kayak batang itu. Kita beranang langsung tar si Diego disini. Sampai si Romina nih. Dia liat si Romina. Dan dia kasih tau tuh. Si Romina. Disini. Di situ. Di si Romina tuh tau. Si Romina pura-pura. Dan si Indir gue ke Pura-pura. Reacting berdua nih. Buat ngumpan si cewek ini. Seperti percaya. Dan si Indir gue pura-pura. Mengikuti si Romina. Atau menyampari ya tuh. Si Romina pura-pura nyepul disini. Kura-pura lahir tuh. Berenang. Ke laut. Dia pura-pura gitu ya. Si Diego mau membunuh si Romina. Kayak ditengelemin. Dan si cewek itu. Nyamparin tuh. Emang supaya. Nyantai si cewek itu nyamparin. Bantuin si Diego. Tuh. Mereka berdua pura-pura tenggelam. Dari sini. Diego. Kayaknya bagus banget. Dia pura-pura. Tuh. Dia pura-pura. Kayak. Kehabisan nafas gitu. Tenggelam. Tuh. Sehingga si cewek ini. Narik si Diego keluar. Keluar danau. Tuh. Si cewek ini narik dia. Keluar danau. Dan mencoba. Norongin si Diego. Dan disini ternyata. Nah. Semua itu udah direncanain. Dan langsung aja. Cewek itu diketap. Langsung pakai. Batu. Betulnya sepakanya. Ya kalian tau sendiri lah. Apa yang terjadi selanjutnya. Matilah. Jadi nama manusnya. Youtube. Platu segera gitu. Langsung kepala hilang. Jadi buruknya kayu guys. Dan disini semua. Sudah terbunuh ya guys. Si EJ yang terakhir ya. Dia mau mengeksekusi si EJ disini. Karena emang gedam banget. Disama si Ramon. Sama si EJ ini. Si EJ ini sama si Ramon. Disisain lah. Terakhirlah. Tuh. Disini. Wah ini sakit banget. Nih go sensor ya. Karena. Uh. Siksa banget disinsainya. Dibungkin. Ya. Apa ya ya. Adungnya ya. Dibungkin. Kayak disodok-sodok. Sampai berada gitu tuh. Sampai kepalanya. Dibungkin terus. Oh. 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 Sebenernya gue nonton film ini linu. Linu banget loh. Ini sadis loh. Tapi ceritanya menarik gitu. Menarik aja gitu loh. Dan ini tuh film Spanyol. Ini gue sensor ya guys. Karena sadis banget ini. Dibungkin terus ditumbuh pake. Hmm. Batu. Dia kayak bunga kayu. Nah disini dikasih liat. Ceweknya udah mati. Itu mati. Dia cokel. Gila sadis banget ini sih. Cokel loh. Ini kayaknya kisah nyata guys. Kisah nyata. Mengisahkan emang kisah nyata. Jadi. Sepasang. Kasih ini. Ceweknya dikosa. Di pake emangan. Na mereka balas dendam. Eh ito. Namatid. Nanto si Diego. So. Ternyata dia emang. Kapatsahan. So. Mampatsahan gitu. Dan dia emang. Mabantu siya ni nah. Balas dendam. Yang membunuh semua ini. Dan disini si Raymond. Dibunuh terakhir. Ini sama si Diego. Disini sama. Ini sadis ya. Ini buk potong. Semua. Ini emm. Gue sensor. Dan gue cut. Karena sadis disini. Guys. Disini. Dan disini suaminya. Suruh tunduk. Supaya dari. Puncet. Aduh ini. Gue bener-bener. Sikopat sih. Yang sadis banget. Oh. Oh. Terus. Batu segede itu. Aduh. Paling di bumur kayu. Gue potong. Dan. Gue akhirnya sampai disini guys. Karena ya segitu doang ceritanya guys. dan jangan lupa di subscribe dan like, comment, dan see you guys di film-film review lainnya. Bye!